Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memposting Cara menghitung harga kusen kayu maoni Dan caranya seperti ini Cukup mudah Yaitu kita gunakan per meter saja Jadi misalnya kita hitung kusen gundulan ya Atau kusen kamar seperti ini Dan umumnya tinggi 2 meter 2 meter dan lebarnya 80 cm Dan harganya berapa sih standarnya kita menjual Untuk kayu maoni itu standarnya per batangnya 50 ribu ya Itu kayu maoni biasa ya Bukan TPK Karena ada kayu maoni yang TPK itu agak mahal ya Tapi kita hitung yang kayu standar maoni ya Yang biasa Cuman ya standarnya itu bagus ya Agak merahnya itu agak biasa lah Dan kita menjual per meternya itu 75 ya 75 per meter Jadi cara menghitungnya seperti ini Ini 2 meter Ini 2 meter berarti Berarti 4 meter ditambah Yang atasnya ini 80 dan Ada apa Kupingannya ini ya Ini kan Ketambahan 6 cm 6 cm Kita ambil saja 1 meter gitu ya Jadi berapa Jadi kusen kunduli ini Jumlahnya Atau panjangnya ya Itu 5 meter ya Semuanya Maka Per meternya 1 2 3 4 Dan 5 Ini ya Ini berarti 5 meter Berarti 75 Kali 5 Seperti ini ya Teman-teman Berapa Kita kalikan saja ya 5 5 kali 5 25 75 5 Tambah 2 37 Berarti Semua Kusen kundulan ini Kayu Mahoni Itu Harganya 375 Ribu Ya Teman-teman Dan kita hitung ya Dari Modalnya Ini kan tadi 50 50 Jadi Modalnya 100 Ribu Ya Ini sama ini 100 ribu Tambah Yang 1 meter Kita ambil saja Apa 3 batang ya Karena Ini nanti ada Masih sisa Sisa 1 meter ya Jadi Modalnya 150 Ya 150 Ditambah Onkos Pengerjaan Kayu 50 Ya Untuk total Pengerjaannya Ini Habis 200 ribu Ya Kita jual Dengan harga 375 Ribu Ya Berapa Untung yang Kita Dapat Adalah 175 Ya Untungnya 175 Ribu Oke Seperti ini ya Teman-teman Mudah Mudah Sekali ya Ini Kayu Mahoni Ya Yang Harga Per Batangnya 50 Ribu Jadi Ini Tadi Modalnya Atau Ya Yang Kita Keluarkan Tadi 200 Ribu Masih Sisa 1 meter Ya 1 meter Kayu Tadi Yang Sisaan Dari Yang Atasnya Ini Masih Sisa Katakanlah 25 Ya Masih Untung 25 Sini Aca Lebih Enak 300 Untung 25 Masih Untung 200 Ribuan Ya Untuk Satu Kusen Ini Saja Untung Segini Kita Misalnya Kita Ingin Agak Untung Kita Tambahkan Ke Konsumen Kita Beri Saja Harga Yang Di Atasnya Ya Di Atasnya 375 Misalnya Kita Kasih Saja 400 Nanti Pelanggan Itu Pasti Minta Potongan Itu Pasti Meskipun Kita Kasih Harga Paling Bawah Pun Itu Tetap Ya Konsumen Itu Mesti Minta Potongan Atau Ngenyang Bahasa Bahasa Jawanya Yang Ngenyang Itu Pasti Meskipun Kita Maka Dari Itu Kita Kasih Aja Harga Yang Di Atasnya Sedikit Nanti Konsumen Kasih Potongan Kita Tetap Di Angka Yang Yang Awalnya Tadi Ya Jadi Enggak Rugi Istilahnya Kita Kalau Kita Press Press Aja Lama Kelamaan Kita Yang Akan Rugi Ya Enggak Jalan Maka Pandai Pandailah Kita Apa Kasih Kasih Pengertian Pengertian Ke Konsumen Ya Biasanya Kita Kita Harus Pandai Membaca Karakter Konsumen Kita Ada Kalanya Konsumen Itu Meskipun Orangnya Kaya Atau Gimana Itu Biasanya Malah Malah Tambah Tambah Apa Ya Tambah Ribet Biasanya Harus Gini Harus Gitu Minta Yang Bagus Tapi Minta Yang Murah Biasanya Gitu Kalau Orang Orang Yang Biasa Biasa Saja Itu Biasanya Malah Enggak Banyak Ribet Ya Di 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 Apa Di Harga Pun Enggak Enggak Terlalu Jadi Masalah Ya Biasanya Lebih Mudah Orang Orang Yang Biasa Biasa Saja Atau Cederhana Itu Biasanya Lebih Lebih Mudah Ya Untuk Menghadapi Konsumen Ya Seperti Itu Ada Pun Untuk Jendela Kalau Kayu Mahoni Misalnya Kita Beri Ukuran 50 Ya Misalnya Yang Ini 150 Berapa Jendela Ya Ini Maksudnya Kita Hitung Ya Per Batang Ini Kalau Kayu Jati Itu 25 Ya 25 Ribu Ya Kalau Kayu Jati Ada Pun Kalau Kayu Mahoni Kita Ambil Saja 15 Ribu Ya Per Batang Ya Per Batang Per Batang 5 Ribu 15 Ya Per Batang 15 Atau Kita Kita Beri Beri 20 Ribu Ya Per Batang Ya Dua Ini Berarti 40 40 Ribu Untuk Kacanya Kita Ambil Saja 100 Ribu 100 Ribu Dan Onkosnya 40 Ribu Onkos Pengerjaannya 4 4 48 Berarti Semua Daun Jendela Ini Menghabiskan Biaya 180 Ribu Ya 180 Ribu Modalnya Cuman 140 Ribu Jadi Kita Harus Memberi Harga Berapa Daun Jendela Mahoni Ini Kita Beri Harga 300 Ribu 300 Ribu Diambil 180 Ribu Masih Sisa 120 Ribu Jadi Untung 120 Ribu Satu Daun Jendela Ini Oke Demikian Ya Teman Teman Semoga Tips Cara Menghargai Kusan Mahoni Dan Daun Jendela Mahoni Oke Demikian Ya Dari Saya Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Tekan Like Comment Dan Subscribe Demikian Dari Saya Terima Kasih Sampai 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 Sampai